Gobernur Francist, Anda Bolementer Banzi Bolementer Banzi Bolementer Banzi Gantul Banzi Gantul Banzi Gantul Banzi ini rakyatnya sendiri yang menemui dihasilkan Sejak mulai disakannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, lebih dari ratusan masa aksi lagi-lagi kepung kantor gubernur NTB, guna nyatakan sikap bersama rakyat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Masa tak terima dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah disahkan, sebab rakyat merasa tertindas mulai dari mayoritas buruh, petani, wilayah, dan lainnya. Sementara itu kasta NTB bersikeras bertemu gubernur NTB, nyatakan sikap tolak Undang-Undang yang dianggap penyesatkan, sebab gubernur lainnya di Indonesia sudah sepakat bersama rakyat tolak Undang-Undang Omnibus Law, diantaranya gubernur Jambi, gubernur Jawa Barat, gubernur Papua, dan lainnya. Tak lama berjalan orasi, gubernur NTB keluar temui masa aksi dan tegaskan tuntutan masa aksi sangat bagus. Namun butuh waktu Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law akan dikaji, serta dipertimbangkan sebagai landasan bersama jadi laporan ke Presiden Joko Widodo. Pertama dari teman-teman sudah didengar, kita mendengar aspirasinya dan menurut saya ini aspirasi yang bagus. Tapi kami juga perlu mendengar lebih banyak yang lain juga, bahwa apa yang dilakukan teman-teman kami tampung dulu. Jadi bukan persoalan berani-gak berani, jadi apa yang disampaikan itu ada benar. Tapi ngasih kesempatan 2-3 hari ini. Lebih lanjut masa dari kasta NTB tak puas dengan pernyataan gubernur yang meminta waktu 3 hari untuk mengkaji Undang-Undang tersebut. Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mencelakai dan merugikan rakyat Indonesia, sehingga masa aksi bersorak sambil menyebut Gubernur NTB Banci. Tak berhenti di situ saja. Ratusan masa aksi dari UNRAM Aliansi Rakyat NTB Woblog Jalan Depan Pemprov NTB dan berusaha keras temui orang nomor 1 di NTB dengan tuntutan yang sama yang dimencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Orasi dari beberapa korlapun terus berlanjut sehingga Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Zulkib Limansyah temui masa aksi lagi dan tanda tangani surat tuntutan tersebut serta mempertimbangkan dalam waktu 3 hari. Gubernur Nusa Tenggara Barat Pakas dan setuju dengan apa yang disebutkan oleh adik-adik. Tulis di sosmed juga. Status Facebook-nya Pak! Tentu Jokowi Pak! Tentu Jokowi! Statment! Tentu Jokowi-Nya Pak! Amerikan NTB, STR, Rakyat NTB, Menela Gantusau! Tenggara dulu ya. Tenggara-tenggara. Saya pernah jatuhkan pernyataan tinggal. Saya pernah jadi aktivis, jadi kita tahu. Tahu Pak, tahu Pak, tahu. Hidup aja! Kami aliasi NTB membutuhkan menuntut 1. Pasangan dan jabut Udang-Udang Omnibus Law 2. Mencetak Gubernur NTB untuk memberikan pernyataan secara langsung, ini secara langsung, dan tertulis, nanti kita bikin tertulis, untuk menawak Udang-Udang Omnibus Law 3. Stop represifitas terhadap gerakan Majidupan saya Cukup! Adik-adik, saya ini mantang aktivis juga. Saya juga, jadi maksud kami, kalau sekedar ingin menenangkan masyarakat, membuat kalian tertawa dan sedang gampang, kita ucapkan. Tapi apa mau begitu kita ini? Kita akan mengambil sikap, ketika mungkin sebagian besar kita belum pernah membaca, melihat diantang apa itu Omnibus Law. Tapi kalau masalah sikap, kita harus berkati apalagi yang mau diinginkan. Tetapi alatnya lebih baik. Saya sudah mengatakan pada asisten, sekarang kumpulkan semua yang punya kepentingan, yang merasa diriputkan, kita pedah ini Omnibus Law. Apa mau di beda? Bagaimana kita bisa risahkan? Oleh karena itu, saya minta sikap kita sudah jelas, tidak ada berbeda. Supaya mantap, supaya mantap, kita akan berkumpul satu-dua hari ini, meminta hari mahasiswa masukannya seperti apa, kaum guru seperti apa, pengusaha seperti apa, agar suara dari NDB bukan hanya pembela dari tempat lain, tapi datang dengan satu konsep matang untuk memberikan kontribusi pada Indonesia. Dalam bahagiannya, dalam bahasanya, seolah-olah mereka, juga tersertan disabut Omnibus Law, padahal sejatinya dalam tata kutip, ada keboangan dalam mimik mukanya, dengan ucapannya. Kawan-kawanku, kawan-kawanku pasang aksi yang datang hari ini, kenali baik-baik tingkah laku elit politik, mimik muka dan wajahnya itu menggambarkan betapa bohongnya dia. Jangan pernah suruh, jangan pernah suruh, kemenangan kita adalah pembentukan Dewan Rakyat. Itulah capaian perjuangan. Kawan-kawan, jangan suruh, pembentukan Dewan Rakyat, itulah tujuan dari perjuangan kita. Karena kita sudah bosan dengan elit-elit politik, parasit, pengusat, pemuluh, penghisap darah rakyat. Presiden itu sudah mengumpulkan rapat khusus dengan hendri. Bukan sekedar ingin gagah-gagahan, mau dipuji, diteriakin. Tapi tolong tampung apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kemudian nanti dipantahkan oleh, kepada Presiden. Karena itu satu dua hari ini, kami akan mengumpulkan elemen masyarakat secara lebih luas. Ada wakil mahasiswa, usaha, pekerja, LSM, dll. Supaya kita punya keutuhan atau pemahaman yang sama terhadap undang-undang ini. Namun masa dari gabungan aliansi rakyat NTB dan lainnya belum puas setelah ditanda tangan di Gubernur NTB. Sehingga masa terus menunggu janji Gubernur NTB jika belum disikapi Undang-Undang Omnibus Law dalam tempo tiga hari, maka masa aksi rela menghinapkan terus kepung serta duduki kantor Gubernur NTB hingga bisa nyatakan sikap bersama rakyat tolak Undang-Undang Omnibus Law. Dari Mataram, Roni GTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!